Tugas nge-print lagi, tugas nge-print lagi. Kemarin udah nge-print, sekarang nge-print. Besok pasti nge-print lagi nih, pasti nih. Aduh, habis banyak kertas lama-lamanya. Hah? Printer offline? Emang printer butuh wifi ya? Ya ada sih printer yang butuh koneksi kayak gitu. Cuman kan kalau ini kan beda ya? Aduh, ada aja masalah pas lagi butuh banget. Jadi ketukang printer kan kalau kayak gini. Aduh, aduh. Hai Sobat Fastprint. Di sini Fastprint akan memberikan tutorial cara mengatasi printer yang statusnya offline. Jadi, tolong terus video ini ya. Printer offline ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Seperti masalah koneksi fisik, Masalah koneksi fisik, yaitu kabelnya, ataupun pengaturan pada komputer dan laptop Sobat. Masalah ini bisa terjadi kapan saja ya Sobat. Jadi, memang rada ngeselin sih kalau lagi buru-buru. Maka dari itu, Fastprint akan memberikan tutorial cara mengatasinya. Langkah pertama yang bisa Sobat lakukan adalah dengan mengecek kabel fisiknya. Pastikan kabelnya terhubung dengan benar ya Sobat, baik dari printer maupun ke perangkat yang akan dihubungkan. Kalau masih offline, cobalah untuk meristat keduanya terlebih dahulu sebelum digunakan. Masih nggak bisa? Kalau gitu, Sobat bisa cobain cara yang ini. Pada search bar, Sobat bisa ketik Control Panel. Kalau sudah terbuka, Sobat pilih Hardware & Sound. Lalu, pilih yang Device & Printer. Selanjutnya, klik kanan pada printer yang akan digunakan. Centang pada bagian Set as Default Printer. Lalu, klik pada bagian See What's Printing. Pilih pada opsi Printer dan matikan centang pada bagian Use Printer Offline. Masih nggak bisa juga. Hmm, Sobat cobain cara yang ini deh. Tekan Windows plus R dan ketik Service.msi. Sobat bisa cari opsi Print Puller. Kalau sudah ketemu, klik kanan dan pilih Restart. Nah, seharusnya status printer Sobat sudah kembali online dan siap digunakan. Kalau masih nggak bisa, Sobat bisa membawanya ke tempat Service Printer yang profesional. Nah, di sini Fastrim menyediakan jasa Service Printer yang bisa Sobat hubungi di sini ya. Atau klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Fastrim. Agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Fastrim Professional Printing Solution. Sampai jumpa!